Pedang kiri pedang kanan jilid 25. Pengseng mengeluarkan mutiaranya yang berwarna merah itu dan berkata, aku pun tidak tahu apakah namanya Pituncu atau bukan. Mutiara ini adalah satu-duanya barang tinggalan ibu. Karena kenal barang ini guruku lantas bilang kenal ibuku. Tapi dia telah salah menyebut nama ibu, sebab itulah kuragukan dia benar dua kenal ibu. Baru sekarang ku tahu bahwa dia memang salah sangka sebab waktu itu dia bilang ibuku bernama Soa Tseonghoa. Padahal menurut keteranganmu, Soa Tseonghoa adalah bibiku, tidak tahu, maka mungkin dia salah sangka bibi sebagai ibuku, sambil memandang Pituncu yang dipegang pengsei. Lokiat berkata, mutiara ini memang benar Pituncu, mutiara anti kotoran, asalnya barang ini ada sepasang dan menjadi pusaka Butong Pei. Satu biji di antaranya berada pada keluarga ayahmu, mungkin beliau memberikannya sebagai tanda metuk kepada ibumu. Sekarang mutiara ini kembali lagi berada padamu, hendaklahkah simpan dengan baik dua dan jangan sampai hilang. Mutiara yang lain biasanya dipegang oleh ketua Butong Pei setiap angkatan jadi seharusnya disimpan Tong Tian Supek, karena Cui Hun dipandang sebagai ahli warisnya, maka mutiara itu pun diwariskan kepada Cui Hun. Oh, jadi Cui Hun juga memegang sebiji Pituncu Pengsei menegas. Ya, jawab Lokiat. Karena Cui Hun hilang, dengan sendirinya mutiara itu pun ikut bilang. Tong Tian Supek sampai sekarang masih berusaha mencari mutiara itu, bila mana mutiara itu diketemukan tentu tidak sulit untuk menemukan jejak Cui Bun. Kini Pengsei dapat menyelami sesuatu hal, dengan terkesiap dan gegetun ia berkata, sekarang ku tahu siapakah guru Soat Koh, dia tak lain tak bukan ialah bibiku, ya, memang besar kemungkinannya. Lokiat mengangguk setuju. Ku yakin pasti betul, ucap Pengsei tegas. Guruku dan bibi bersama dua telah membunuh Cui Hun dan rombongannya sehingga masing dua mendapatkan setengah. Bagian Siang Li Uki Ambo, selain itu bibi juga menemukan Pituncu yang dibawa Cui Hun, teringat kepada Siang Li Uki Ambo yang diperoleh gurunya dengan secara tidak halal itu. Pengsei menjadi sedih dan malu, ucapnya sambil menggeleng, aku tidak percaya, sungguh aku tidak percaya bahwa Su Hu, beliau adalah seorang kejam, betapapun murid tidak pantas mencelas Sang Guru, maka Pengsei tidak melanjutkan ucapannya. Ia mendekat mukanya dan sangat berduka. Lokiat berusaha menghiburnya, Cap Itsute, belum tentu gurumu itu orang jahat, jika lantaran gurumu mendapatkan Siang Li Uki Ambo dengan kera keji, jelas ia seorang yang sangat mementingkan diri sendiri, mana bisa dia membagi setengah kitab pusaka itu kepada bibimu. Bagaimana bisa pula dia mengajarkan Siang Li Uki Ambo yang diperolehnya dengan susah payah itu kepada Mu Pengsei menurunkan kedua tangannya? Katanya dengan bimbang, ku pikir sebabnya Su Hu mengajarkan pedang kiri padaku adalah karena salah sangka aku adalah anaknya sehingga selama ini dia tetap menyangka ilmu pedangnya yang diperolehnya dengan susah payah ini telah diajarkan kepada anaknya sendiri. Tapi, hal ini mana, mana mungkin ujar Lokiat. Ku yakin hubungan guruku dengan bibi pasti luar biasa, kalau tidak untuk apa dia sengaja membawaku ke tempatnya untuk belajar pedang kirinya. Sebabnya adalah karena anak bibi pasti juga anaknya. Ketika dia melihatku bawa pituncu, mukaku juga mirip bibi, maka dia lantas saya sangka pada diriku. Kau tahu, selama lima tahun, aku diperlakukannya seperti arah kandungnya. Lalu ia menceritakan apa yang terjadi di rumah Beng Engkiat di Pak Hiadahulu, kemudian ia bertanya, kalau guruku sudah ada peraturan, melulu mengajarkan ilmu pedang satu tangan, padahal ilmu pedangnya sebenarnya harus dimainkan dengan dua pedang. Mengapa dia tidak membuntungi sebelah tanganku seperti dia sendiri, tapi aku hanya disuruh mengikat lengan kanan untuk belajar pedang kirinya, manusia manapun juga tentu tidak menghendaki anaknya sendiri cacat badan seperti ayahnya, kata Lokiat dengan gegetun. Jika menurut ceritamu ini, memang betul gurumu telah salah sangkakah sebagai anaknya, dan entah anak guruku itu sekarang masih hidup di dunia ini atau tidak, bila mana dia masih hidup di dunia ini tentu akan kuajarkan pedang kiri ini kepadanya, sebab ilmu pedang ini adalah haknya, tapi telah ku dapatkan. Bahwa aku dapat belajar ilmu pedang kiri ini sesungguhnya adalah berkat dia, Lokiat menjadi sangsi, tanyanya kemudian, masa selama berkumpul lima tahun sama sekali gurumu tidak menemukan sesuatu yang tidak cocok atas dirimu selama lima tahun, suhu tidak pernah bercerita tentang hubungannya dengan bibi-bibimasa lalu dia membicarakannya dengan kuada kemungkinan dia akan menemukan kekeliruannya sendiri. Bisa jadi dia merasa bersalah kepada bibi, maka sama sekali tidak mengungkit urusan lima salampau, dari mana kau tahu gurumu bersalah terhadap bibimu tanya Lokiat. Soat Koh yang bilang katanya, seorang sitio yang berbuat keji telah memapas buntung sebelah lengan. Gurunya, dan orang keji yang dimaksudkannya ialah guruku, dan mengapa gurumu sendiri juga buntung sebelah lengannya menurut cerita Soat Koh orang sitio juga tidak mendapatkan keuntungan, sebab kemudian lengan kanannya juga dibuntungi gurunya. Sangat kebetulan juga, guruku buntung lengan kanan dan mendapatkan siang liu kiam boh bagian kiri, sedangkan bibiku buntung lengan kiri dan mendapatkan kiam boh bagian kanan. Tidak jelas apa sebabnya guruku justru membuntungi lengan kiri bibi dan tidak menabas tangan kanannya alasan ini tidak kuat untuk dijelaskan, ujar Lokiat. Sebab keluarga Soat dari Seipak terkenal mahir memainkan pedang tangan kiri, kalau gurumu ingin mencaplok sendiri siang liu kiam boh, dengan sendirinya harus menabas lengan kiri bibimu, supaya dia tidak mampu menggunakan pedang dan berebut kitab lagi dengan gurumu. I, hanya karena sejilid kitab ilmu pedang, kedua kekasih harus saling membuat cacat sungguh tidak berharga untuk berbuat demikian ucap pengsei dengan menghela nafas menyesal. Lokiat masih juga sangsi, ia bertanya pula, bahwa gurumu merasa berdosa terhadap bibimu sehingga selama lima tahun dia tidak berani mengaku terus terang kau ini anaknya, alasan ini memang dapat diterima. Tapi ada satu hal agak ganjil, seharusnya dia bertanya di mana beradanya siang liu kiam boh bagian kanan. Kau katakan ibumu sudah meninggal, dia menyangka bibimu yang sudah meninggal, seyogiannya bila mana bibimu meninggal tentu akan mewariskan kiam boh kepada anaknya sendiri. Masa? Dia sama sekali tidak curiga ketika mengetahui kiam boh yang dimaksud tidak berada pada muhakikat ria guruku tidak tahu siang liu kiam boh itu terdiri dari dua jilid, tutur pengsei. Menurut cerita Soat Koh, sebelumnya bibi, yaitu guru Soat Koh, telah menyimpan salah satu jilid kitab itu di dalam baju sendiri, lalu berlagak membaca jilid yang lain. Karena yang dipikir guruku hanya merebut kitab yang sedang dibacanya, dia tidak menyangka kalau bibi sudah menyembunyikan jilid yang lain, disangkanya kitab yang direbutnya itu adalah siang liu kiam boh yang lengkap, inilah yang tidak kupahami, ujar lokiat sambil menggeleng. Masa bibimu menyembunyikan sebagian kiam boh itu dan gurumu tidak tahu. Memangnya mereka mencegat suihun dari dua jurusan sehingga bibimu berhasil menemukan dulu siang liu kiam boh bisa jadi begitulah. Maka ketika guruku selesai membereskan lawannya dan mendekati bibi dilihatnya bibi sedang membaca kitab pusaka itu, segera timbul maksudnya ingin mencaplok sendiri kitab itu, maka secara keji ia menabas lengan kiri bibi, lokiat coba merenungkan apa yang mungkin terjadi, katanya kemudian sambil menggeleng, suasana perebutan kitab di waktu itu sungguh sukar untuk dibayangkan tiga belas murid dari perguruan ternama, semuanya jago kelas satu, mana bisa seluruhnya terjungkal di tangan guru dan bibimu. Kupikir kejadian ini pasti tidak sedemikian sederhana, tentu masih ada sebab-musabab lain, ilmu silat ke guruku mungkin tidak tinggi, tapi bibi adalah adik perempuan CP Bengtu, ilmu silatnya pasti tidak lemah, apakah kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkan cuwibun dan romongannya? Ilmu silat keluarga Soat Biseipak memang lain daripada yang lain, misalnya pamanmu, Soat Kohong, jelas ilmu silatnya tidak di bawah Suki dan Sam Yeu. Tapi kedua adik perempuannya sejak kecil sudah meninggalkan rumah sehingga tidak mendapatkan pendidikan kungfu yang tinggi. Sekau ku, waktu bibimu mengembara di daerah Tionggoan, hampir tiada orang yang memuji kehebatan ilmu silatnya, sebaliknya Cui Hun sudah mendapatkan seluruh kungfu Bung Tong Pei, melulu dia seorang saja sukar bagi bibimu untuk membunuhnya, sudahlah, persoalan ini tidak perlu diperbincangkan lagi kalau melulu berpikir tanah bukti, tentu sukar untuk dipecahkan. Ku harap guruku dan bibi tidak pernah membunuh Toa Pek, kelak kalau berjumpa lagi dengan suhu akan kemohon beliau supaya menceritakan apa dua yang terjadi dahulu, dengan begitu segala persoalannya tentu akan jelas, apabila gurumu dan bibimu ternyata pernah membantu Cui Hun dan rombongannya mengerubuti Toa Pekmu, lalu bagaimana kalau Jisuko menjadi diriku, bagaimana tindakan bupeng sebalas bertanya. Urusan yang sudah lalu, kesalahan apapun sukar diperbaiki lagi, terpaksa dianggap selesailah sudah, dan kematian Toa Pek akan dibiarkan sia dua begitu habis mawapa. Dapatkah kau menuntut balas terhadap gurunya sendiri atau terhadap bibimu sendiri? Ku kira tidak boleh timbul pikiran demikian budi guru setinggi langit, sukar bagiku membalasnya, maka apapun juga aku tak dapat bersikap kurang hormat terhadap guruku. Mengenai bibih bila betul dia ikut serta membunuh Toa Pek, maka hubungan kekeluargaan ini akan kuputuskan selama hidup buah, jangan, mana boleh jadi begitu serulok ya cepat. Jika kau tidak mengakui dia sebagai bibimu mana dia mau mengajari ilmu pedang kanan padamu, makanya selain harus kau akui dia sebagai bibimu, bahkan harus kau mohon bibimu atau murid bibimu yang bernama Soat Koh itu agar mau mengajarkan ilmu pedangnya padamu. Pengsei seperti kurang berminat terhadap Siang Liu Kiam Hoat Ucapnya dengan tersenyum getir, sekalipun kedua tanganku sudah mahir memainkan Siang Liu Kiam Hoat. Lalu apa gunanya wah benar sekali gunanya, kata Lokiat, suhu tahu kau bertekad akan menuntut balas bagi nona Chin, maka beliau memberi pesan betapapun kau harus belajar Siang Liu Kiam secara lengkap Apabila sudah berhasil menguasai ilmu pedang itu, untuk membunuh Ciam Tai Cuih menjadi semudah membalik telapat tangan sendiri. Mengenai supek, apabila benar-benar gua sudah mati akibat terluka di pertemuan Kilian San, maka tidak perlu sangsi Ciam Tai Cuih itulah si pembunuh supek. Jadi, kalau Ciam Tai Cuih kau bunuh, hal ini bukan saja sakit hati nona Chin terbalas, bahkan sekaligus membalaskan sakit hati supek, malahan juga berarti menghilangkan suatu penyakit bagi dunia persilatan, masa selain menguasai Siang Liu Kiam Hoat secara lengkap tidak dapat membunuh Ciam Tai Cuih sulit, teramat sulit untuk membunuh Ciam Tai Cuih, Jika Siang Liu Kiam Hoat tidak kau kuasai secara lengkap, kata Lok Yat. Waktu ku susul kemari, suhu justru memberi pesan wanti dua agar memperingatkan padamu, sebelum Siang Liu Kiam Hoat kau kuasai secara lengkap, jangan. Sekali dua kas sembarangan bertindak. Hendaklah maklum bahwa ilmu silat di dunia sekarang hanya Siang Liu Kiam saja yang dapat membinasakan Ciam Tai Cuih. Jelas suhu sangat sayang kepada anaknya sendiri, ia khawatir kau gagal menuntut balas, sebaliknya malah terbunuh. Maka memberi pesan sebelum melaksanakan niatmu menuntut balas harus kau belajar dulu Siang Liu Kiam Hoat secara lengkap, bahwa Siang Liu Kiam nomor satu di dunia memang sudah terbukti dan tidak dapat disangka lagi, kata pengsai, tapi itu pun harus melihat siapa gerangan yang menguasai ilmu pedang itu. Masih kuingat Ji Suko pernah menyatakan ucapan ayah bahwa sekalipun ilmu pedang nomor satu di dunia, tapi kalau tak menguasai luwekang dengan sempurna, biarpun paham ilmu pedang yang mahasakti juga tiada gunanya. Bagaiku justru disinilah letak kelemahanku, dasar luwekangku belum kuat biarpun Siang Liu Kiam dapat ku kuasai secara lengkap juga tiada gunanya, apakah kau kira luwekangmu tidak berguna? Tanya Lok Yat dengan tertawa. Kalau ku ceritakan, sungguh aku menjadi malu sendiri, ujar pengsai sambil menggeleng, pernah Liu Ma menggetar patah pedangku dengan cambuknya, Kalau ku bilang luwekangku hebat, bukankah cuma menipu diriku sendiri? Jangan kau meremahkan dirimu sendiri, Cap It Sute yang dulu dan Cap It Sute yang sekarang kan sudah lain, ujar Lok Yat. Ya, akhir dua ini aku pun merasa luwekangku ada kemajuan, tapi kalau dibandingkan tokoh ternama, kemajuanku boleh dikatakan tiada artinya. Coba ceritakan, sampai berapa kuat luwekangmu dahulu? Tanya Lok Yat dengan tertawa. Sekuat tenaga mungkin cukup untuk meratakan alat perabot sebangsa meja kursi, tutur pengsai. Ah, Cap It Sute terlalu rendah hati, ujar Lok Yat sambil menggeleng. Seorang pesilat biasa saja sanggup menghancurkan meja kursi, masa sedemikian tak becus kau, sudah sekian tahun berlatih luwekang hanya sekuat pesilat biasa saja, kenyataannya memang begitu, paling dua telapak tanganku hanya mampu menghancurkan perabot yang terbuat dari kayu lem. Oh, kalau begitu menjadi lain soalnya, kata Lok Yat. Kayu lem tergolong kayu yang paling keras dan rapat pesilat biasa saja sukar membelahnya dengan golok, tapi telapak tanganku mampu memotongnya, nyata latihan luwekangmu selama beberapa tahun ini tidaklah siadua, lalu Lok Yat menunjuk meja pendek di depan mereka dan berkata pula, hotel ini cukup bagus, alat perabotnya juga terbuat dari kayu lem. Coba cap itsute, boleh kau uji dengan meja ini, ingin kulihat sampai di mana tingkat puakangmu pengseh meraba meja yang cukup indah dan kukus itu, katanya dengan menyesal, meja sebagus ini, kan sayang kalau dirusak biarlah aku yang ganti rugi kepada pemilik hotel, kata Lok Yat. Hanya saja mungkin tenagamu tidak kuat merusak meja ini, maka pemilik hotel akan gagal mendapat keuntungan dari ganti rugi ini. Pengseh tahu Seng Ji Suko sengaja memancingnya, tapi ia memang ingin coba dua juga, segera ia angkat telapak tangannya. Nanti dulu, kata Lok Yat sebelum tabasan telapak tangan pengseh itu dilakukan. Bagaimana kalau kita bertaruh sedikit? Pengseh tertawa, jawabnya, kalau Ji Suko suka, boleh saja, begini, kata Lok Yat. Bila meja ini dapat kau hantam remuk, aku yang ganti rugi kepada yang empunya barang. Jika tidak dapat kau rusakan, kau harus bayar dua kali lipat uang ganti rugi meja ini. Pengseh cukup yakin pasti mampu menghancurkan meja itu, maka tanpa pikir ia berkata, baik, jadi segera ia menghimpun tenaga, tangan diangkat pula. Melihat wajah anak muda itu samar dua bersemuh hijau, Lok Yat tahu sekali ini dia telah mengerahkan segenap tenaganya. Pengseh memang sudah menghimpun segenap tenaga pada telapak tangan kiri yang hendak digunakan menabas itu. Tindakannya ini bukan lantaran dia takut kalah, tapi takut kalau dua dia tak dapat menghancurkan meja itu, hal ini tentu akan membuatnya malu besar. Pelahan ia menurunkan telapak tangan kirinya ketika sudah dekat meja baru mendadak dihantamkan dengan keras. Siapa tahu, meja itu tiada rusak sedikitpun. Keruan pengseh bersuara heran dengan muka merah, tak tersangka olehnya tenaga yang sudah dikerahkan sepenuhnya ternyata tidak mampu menghancurkan meja itu, ia menjadi haran. Apakah lukangnya sendiri bukannya maju, sebaliknya malah mundur? Kiyo Lokiat bergelap tertawa. Sudah tentu pengseh jadi malu, ia menunduk dan berkata, baiklah aku kalah, tidak, kau tidak kalah, justru kau yang menang, kemenangan yang gemilang, kata Lokiat malah. Pengseh menyangka orang bicara secara terbalik, ucapnya sambil menyengir, ku tahu biarpun siang liupiam hoat ku pelajari dengan lengkap juga tiada gunanya, buktinya kan sudah jelas, siapa bilang tiada gunanya ujar Lokiat. Justru tenagamu sekarang sama sekali tidak di bawah pamanmu soat kohong, pengseh merasa kurang senang, katanya, ucapan Jisuko ini tidakkah terlalu menghina pamanku siapa bilang menghina? Coba, boleh kau dorong meja ini, kata Lokiat dengan tertawa. Pengseh menurut dan coba mendorong meja itu, ia menyangka meja yang kukuh dan berat itu pasti takkan bergerak, tak terduga, bergerak sih memang tidak, tapi begitu tersentuh tangannya, seketika meja itu ambruk hancur menjadi bubuk. Keruan Pengseh menjadi kaget. Lokiat merauk secomot bubuk kayu meja itu, katanya dengan tertawa, menurut cerita toa suko tempoh hari, katanya pamanmu soat kohong ketika berada di kelenteng toa pekong sana pernah sekali hantam menghancurkan meja sembah yang, toa suko sangat terkejut dan kagum, katanya tokoh bulim sekarang jarang yang bertenaga dalam sekuat pamanmu itu. Namun toa suko juga menambahkan bahwa betapapun hebat tenaga dalam soat kohong tetap tak dapat menandingi kekuatan suhu. Soat kohong hanya dapat membuat lemuk bagian meja yang terkena pukulannya, sebaliknya dengan cihikangnya suhu sanggup menghacur luluhkan sebuah meja sembah yang seluruhnya. Bisa jadi cerita toa suko itu tidak seluruhnya benar sebab pukulan pamanmu dahulu itu mungkin dilakukan dengan sekenanya, bila mana digunakan sepenuh tenaga bisa jadi seluruh meja sembah yang juga akan tergetar hancur seperti pukulan suhu, tapi berdasarkan kemampuanmu sekarang, sedikitnya kau tidak di bawah pamanmu, betul tidak menurut pendapatmu pengsei sendiri sampai melenggong, dengan bingung ia memandangi meja yang telah hancur menjadi bubuk kayu itu, seolah dua tidak memperhatikan apa yang diucapkan Tio Lokiat. Jangan melenggong, apakah sekarang kau masih tidak percaya kata Lokiat pula dengan tertawa. Sungguh sukar untuk dititik dipercaya titik ucap pengsei dengan tergegap dua. Tapi bukti menjadi saksi, mau tidak mau kau harus percaya. Makanya aku ingin tanya, wahai cap itsute, mengapa luetangmu bisa maju sepesat ini kata Lokiat dengan tertawa. Aku titik aku tidak, tidak tahu tambahnya tenaga dalam biasanya tidak mungkin terjadi dalam waktu sehari atau semalam, tapi apakah kau percaya bahwa luetang memang dapat mendadak bertambah beberapa kali lipat dalam waktu singkat tanya Lokiat pula. Dengan gelagapan pengsei menjawab, tidak, tidak percaya, eh, per titik percaya. Hahaha, mengapa sudah bilang tidak percaya, lalu kau katakan percaya lagi ya, betapapun aku tidak percaya terhadap hal dua yang mustahil terjadi, tapi mau tidak mau harus percaya pula kepada kenyataan di depan mata ini, ketambahan tenaga dalam beberapa kali lipat secara mendadak, kalau dibicarakan memang mustahil bisa terjadi. Tapi juga tidak dapat dikatakan tidak mungkin terjadi. Sebab bagi kaum ahli luetang ada semacam ilmu yang disebut si oh kuanteng, pernahkah kau dengar pengsei menggeleng? Maka Lokiat menyambung pula, si oh kuanteng adalah istilah agama Buddha, artinya memberikan kecerdasan dan kebijaksanaan kepada seseorang. Istilah ini digunakan dalam ilmu silat, sudah tentu tidak berarti menyalurkan kecerdasan atau kebijaksanaan kepada seseorang, tapi dimaksudkan penyaluran tenaga dalam. Bagi yang menerima penyaluran tenaga itu, dalam waktu singkat tenaga dalamnya akan bertambah berlipat kali. Kera bagaimana menyalurkan tenaga dalam? Karena menyakut ilmu yang maha tinggi, aku sendiri tidak paham, hanya ku tahu bila mana menggunakan ilmu si oh kuanteng tersebut. Maka seluruh tenaga dalam seorang dapat disalurkan ketubuh orang yang lain, dengan demikian tenaga dalam kedua orang akan terbaur menjadi satu pada orang yang menerima saluran tenaga itu. Mendengar sampai di sini, pengsei lantas teringat kepada So Cheng Hang yang berwajah kurus pucat dan tua waktu kepergok di ambang pintu Sohok Han ketika dia hendak minggat di usir Leng Tiong Cik Tempo Hari. Tanpa terasa ia berteriak, Oh, ayah! Dengan menghela nafas lo kiat berkata pula, Ku kira sekarang kau pasti paham sebabmu sababnya lo kang yang bertambah kuat secara mendadak ini. Selama sebulan suhu tirakat, setiap malam beliau selalu mengunjungi kamarmu dengan ilmu si oh kuanteng beliau telah menyalurkan ci hikeng padamu, jadi kekuatanmu sekarang sama dengan kekuatanmu semula ditambah dengan kekuatan ayahmu kemarin. Tanpa bicara lagi mendadak pengsei melompat bangun terus berlari pergi. Tunggu seru lo kiat ia melemparkan sepotong uang perak terus mengejur keluar, O-0, O-2, O-0, sudah jauh malam, bulan tinggi menghiasi cakrawala dengan cahayanya yang terang menyinari bumi. Dengan susah payah akhirnya lo kiat dapat menyusul pengsei, keduanya berlari secepat terbang. Lampat laun lo kiat merasa kewalahan, dengan megab dua ia berkata, Lambat sedikit, Cap Ipsute pengsei lantas kendurkan larinya. Langkah lo kiat menjadi agak longgar, bicaranya tidak terengah dua lagi, ia berkata pula, Cap Ipsute, apakah kau hendak pulang ke Sohokhan pengsei mengiakan? Bukankah kau kuatir ayahmu akan serba susah? Mengapa mendadak kau hendak pergi ke sana dengan agak tersendat? Pengsei menjawab, Aku takkan tinggal lama di sana, Cukup asalkan tahu kesehatan ayah tidak beralangan dan segera ku tinggalkan pergi lagi. Lokiat juga berduka, Katanya, Gara dua subuh, Kalian ayah dan anak tidak dapat berkumpul. Ku tahu kalian pasti sama dua merasa berduka. Tapi jangan khawatir takkan terjadi apa dua atas diri Suhu, Beliau cuma menyalurkan tenaganya padamu, Kini beliau berubah menjadi orang biasa. Kau disuruh membunuh Ciam Tai Cuih, Supaya kau dapat langsung menuntut balas bagi nona Chin, Suhu sendiri sudah kehilangan tenaga dan tidak mampu berbuat apa dua lagi, Terpaksa suruh kau belajar siang liu kiam hoat secara lengkap Agar pesan Suhu tadi bisa terlaksana, Dengan pedih pengsei berkata, Ku tahu maksud ayah, Ku pasti melaksanakan harapannya. Akanku mohon kepada bibi agar mengajarkan bagian kanan siang liu kiam hoat padaku, Akanku laksanakan pesan beliau, Sebelum lengkap menguasai siang liu kiam hoat, Aku pasti takkan bertanding secara gegabah, Menurut pendapatku, Sebaiknya jangan kau pulang ke Soh Bothon, Kata Lokiat. Setelah kau tahu maksud ayahmu, Bolehlah kau laksanakan sekuat tenagamu, Kelak boleh kau hibur beliau bila mana tugasmu sudah selesai. Untuk apa sekarang kau pulang ke sana, Kan hanya menambah rasa dukanya saja tidak? Sebelum melihat ayah dalam keadaan baik, Betapapun hatiku tidak tenteram, Kata pengsei. Demi kesehatan ayahmu, Hendaklah jangan kau pulang ke sana, Mujuk Lokiat pula. Hendaklah kau tahu, Meski kesehatan suhu sekarang tak beralangan, Tapi badannya jelas sangat lemah, Bila kau temui beliau, Betapapun hatinya pasti akan terharu. Kau tidak menjadi soal, Tapi suhu pasti tidak tahan akan emosinya, Betul tidak tak tahun lagi air mata pengsei bercucuran, Dengan pedia ia berkata, Baiklah, Aku berjanji takkan menemui. Ayah, Aku hanya akan memandangnya dari luar jendela saja, Setelah kulihat beliau tidur dengan nyenyak, Segera ku tinggal pergi, Lokiat tidak bicara lagi. Tidak lama kemudian sampailah mereka di kaki gunung. Karena ingin cepat dua sampai, Pengsei tidak sabar ia pegang tangan Lokiat terus dibawa lari ke atas gunung. Setiba di Soh Lokhan, Lokiat khawatir mengejutkan Sunyo dan para saudara seperguruannya, Ia tidak masuk melalui pintu depan, Tapi membawa pengsei memutar ke samping ke kamar tulis yang biasa diriami sendiri oleh Soh Cenggong. Kamar tulis itu menghadap ke barat, Saat itu rembulan yang sudah condong ke barat itu sedang memancarkan cahayanya yang terang dan menembus jendela yang ditutup dengan kertas tembus cahaya itu, Maka keadaan di dalam kamar cukup jelas kelihatan. Pelahan Lokiat membolongi kertas jendela dan mengintip ke dalam, Lalu ia berpaling dan mendesis kepada pengsei, Kebetulan suhu memang lagi tidur, Pengsei mengintip juga, Dilihatnya di tempat tidur yang menghadap ke jendela itu berbaring seorang berjubah hijau, Tapi mukanya menghadap ke sebelah dalam sehingga tidak kelihatan mukanya, Hanya dari bayangan tunggungnya samar dua dapat dipastikan ialah ayahnya sendiri, Yaitu Soh Cenggong. Meski ia tidak tahu sebab musabab seng ayah selalu tidur sendirian di kamar tulis ini, Tapi keadaan dan pemandangan ini menimbulkan semacam perasaan pedih dan haru dalam hati pengsei, Tanpa terasa ia berseru tertahan, Ayah. Di tengah malam sunyi begini, Meski suara pengsei itu seolah dua tertahan ditenggorokan, Namun cukup jelas terdengar. Tapi aneh, Tidak kelihatan Soh Cenghang bergerak sama sekali. Padahal bagi tokoh persilatan kelas tinggi seperti dia ini, Bila dalam keadaan hening begini tak dapat mendengar suara pengsei yang lirik itu, Hakikatnya dia tiada ubahnya seperti seorang tuli. Karena kedatangannya sudah bertekat akan mengejutkan ayah, Sebab pengsei tahu seorang tokoh silat kelas tinggi bila mana kehilangan tenaga dalam, Maka daya pendengarannya akan jadi puntul seperti orang awam, Sebab itulah sekarang seng ayah tidak terjaga dari tidurnya. Tapi bila mengingat sebabnya seng ayah sampai berubah menjadi begitu, Tanpa terasa air mata pengsei bercucuran. Lokiat ikut meneteskan air mata, Ucapnya dengan suara tertahan, Cap itsute bolehlah kau pergi saja, Pengsei mengiakan pelahan, Dengan rasa berat ia membalik tubuh dan ikut pergi bersama Lokiat, Namun beberapa kali dia menoleh lagi, Pemandangan ini mirip orang yang akan berpisah untuk selama-lamanya. Diam dua Lokiat terharu, Ia membujuknya, Kalian ayah dan anak hanya berpisah untuk sementara waktu saja, Kelak kalian masih dapat berkumpul dan hidup bahagia, Kelak? Harus tunggu sampai kapan ucap pengsei dengan tersenyum getir, Nadanya membayangkan kelak yang tak terbatas itu. Leng Tiong Cik tidak suka padanya, Dalam keadaan demikian kecuali ibu tiri itu mati, Barulah memungkinkan bagi pengsei untuk pulang berkumpul dengan ayahnya. Bagi Sao Cheng Hong yang sudah cukup tua itu, Tidaklah mungkin dia menceraikan istrinya yang mandul itu demi membela putranya. Kiyo Lokiat berjalan di depan, Berulang dua ia menghela nafas, Katanya, Entah apa manfaatnya bagi Sun Yeo dengan caranya menyingkirkan dirimu. Bila mana tahu begini, Seharusnya Suhu jangan berterus terang kepadanya. Menurut cerita Suhu, Pada malam hari pertama kita pulang ke sini Segera beritahukan kepada Sun Yeo tentang dirimu adalah darah dagingnya. Seketika air muka Sun Yeo berubah tidak senang, Meski tidak memberi reaksi pada saat itu juga, Namun Suhu sudah lantas tahu Sun Yeo tidak suka padamu. Benar juga, Dengan segala daya upaya Sun Yeo berusaha memencilkan dirimu, Bahkan cuma urusan perjodohan lenghi yang saja Sun Yeo bertengkar dengan Suhu, Bahkan menyatakan anak pasti sama dengan ibunya, Maka Suhu dilarang mengajarkan ilmu silat kepadamu, Dengan menahan rasa gusar pengsei bertanya, Apa artinya anak pasti sama dengan ibunya? Memangnya ibuku pernah berbuat salah apa kalau diceritakan, Hal ini memang tidak beralasan, Ujar Lokiat dengan penasaran. Jangankan paman dan bibimu bukan manusia jahat dan tak terampunkan, Sekalipun begitu, Apa sangkut prautnya mereka dengan ibumu? Dan apa sangkut prautnya dengan pribadimu? Menurut pendapatku, Sebabnya Sun Yeo benci padamu adalah karena rasa cemburunya, Dia cemburu karena kau adalah putra Suhu, Dia gemas karena kau bukan putra yang dilahirkan dia sendiri, Rasa cemburu ini, rasa gemasnya, sama sekali tidak berdasar. Habiskan salah dia sendiri, Kenapa dia mandul sampai di sini, Mendagak Tio Lokiat menahan mulutnya mungkin ia merasa tidak pantas berolok dua kepada orang tua. Sejenak kemudian, Ia berkata pula, Dengan keadaannya Suhu tidak mau menuruti kehenjak Sun Yeo dan tidak. Mengajarkan kepandayan kepada anaknya sendiri, Tapi beliau juga tidak ingin bertengkar antara suami istri di hari sudah tua begini. Sebab itulah dengan alasan Sun Yeo menolak perjodohanmu dengan Leng Hiang, Dengan gusar beliau lantas menutup diri dan tirakat, Tapi diam dua seluruh luekangnya telah disalurkan kepadamu, Beliau berharap kelakau akan menonjol di dunia perselatan. Cuma Suhu yang harus dikasihani, Dengan nama dan kedudukannya dia tidak dapat mengadakan pirayaan bagi anaknya sendiri. Kau tahu, Betapa Suhu mendambakan keturunannya yang akan mewarisi lemhon kita ini? Hanya lantaran cemburu Sun Yeo, Segala angan dua Suhu telah lenyap bagai impian, Akhirnya malahan berkumpul dengan anaknya sendiri juga tidak dapat. Sesungguhnya Suhu juga terlalu mengalah terhadap Sun Yeo, Apabila aku, Kalau Sun Yeo tidak dapat menerima kau, Lebih baik ku ceraikan dia. Sun Yeo tidak dapat melahirkan anak, Dia sudah melanggar salah satu dari tujuh pasal kebaktian orang perempuan, Untuk mana secara resmi dapat diceraikan tanpa syarat, Makin bicara makin bersemangat sehingga Lok Yat lupa dia masih berada di Soh Lok Han. Waktu dia menyadari suaranya sedemikian kerasnya sehingga segenap penghuni Soh Lok Han dapat mendengar suaranya, Namun sudah terlambat, suaranya sudah telanjur tercetus dari mulutnya. Selagi ia hendak menyuruh pengselkas pergi agar Sun Yeo dan lain dua tidak keluar setelah mendengar suaranya. Pada saat itulah mendadak dari pojok dinding sana menubruk keluar sesosok bayangan sambil membentak, Saat di bawah cahaya rembulan kelihatan orang itu mendelik dan beringas, Sikapnya sangat menakutkan. Hi, Toa Suko, Aku teriak Lok Yat kaget. Yang menubruk keluar ini memang betul saw penglem adanya. Lok Yat mengira Seng Suheng salah sangka dirinya sebagai musuh, Maka biarpun tuburkan penglem itu sangat keras ia tidak berkelit, Ia percaya bila mana dirinya sudah bersuara, Tentu Toa Suko akan menarik kembali serangannya tepat pada waktunya. Tak perduga serangan penglem itu sama sekali tiada tanda dua dihentikan, Maka tanpa ampun dada Tio Lok Yat yang kurus itu tepat kena dihantam. Mana Lok Yat sanggup menahan pukulan penglem yang dasyat itu, Ia menjerit, tubuhnya mencelat dan beluk, Ia terbanting jatuh di sana. Dengan khawatir pengseh memburu maju untuk memeriksa keadaan luka Jisuko itu. Didengarnya penglem telah memburu dari belakang sambil membentak, Lari kemana, bangsat, Berbareng itu angin pukulan menyambar tiba, Kedua tangannya menghantam sekaligus, Nyata pengseh hendak dibinasakannya. Di bawah cahaya bulan yang cukup terang, Tidak mungkin lagi penglem salah mengenali kawan sendiri, Andaikan pangling, Sebelum tahu jelas maksud tujuan musuh juga tidak pantas melancarkan serangan mematikan begini. Nyata penglem memang bermaksud membunuh dirinya dan Tio Lok Yat. Sudah tentu pengseh tidak mau mati konyol tampi atau sebabmu sebabnya, Cepat ia membalik tubuh dan menangkis. Belang, empat tangan beradu, Tenaga dalam pengseh sekarang jauh di atas penglem, Cukup tiga bagian. Tenaganya saja kontan menggetar penglem hingga jatuh terjengkau. Sambil meraba pantatnya yang kesakitan penglem merangkak bangun, Dengan menyengir seperti orang linglung ia berseru, Wah, nih hai amat. Lalu dengan mata melotot ia berkata pulat terhadap pengseh, Orang syuting, Boleh kau tunggu pembalasanku? Seorang lelaki yang ingin menuntut balas, Sepuluh tahun pun belum terlambat pengseh jadi melenggong, Pikirnya heran, Toa Suko hendak menuntut balas apa selagi ia hendak bertanya mendadak penglem berlari pergi turun ke bawah gunung. Dengan rasa sanksi pengseh berjongkok untuk memeriksa luka Tio Lok Yat. Ternyata sangat parah luka Ji Suko itu, Darah masih terus merembes keluar dari mulutnya. Cepat pengseh menutup beberapa hiat sepenting di tubuh Lok Yat, Sebelah tangannya menahan dadanya dan menyalurkan hawa murni untuk penyembuhan luka dalam Ji Suko itu. Di tengah malam sunyi terdengar suara Toa Sukonya berkumandang dari bawah gunung, Hahaha, Liu Peek sudah kubunuh? Haha Liu Peek sudah kubunuh? Pengseh tambah bingung dan curiga, Entah Toa Suko itu kenapa? Menyebutnya orang Shiting, Terang berteriak pula bahwa Liu Peek telah dibunuh olehnya. Ia tidak berani banyak pikir lagi, Tapi memusatkan perhatian untuk menyembuhkan luka Ji Sukonya. Ia merasa denyut jantung Lok Yat sangat lemah, Meski detaknya bertambah kuat setelah disaluri tenaga dalamnya, Tapi ia belum berani menarik tangannya. Selang sejenak kemudian, Dengan suara lemah Lok Yat berkata, Cap Itsute, Sudah, Cukuplah, Pengseh tidak paham ilmu pertabiban, Ia tidak tahu sesungguhnya bagaimana keadaan luka Suko itu, Melihat orang sudah dapat berbicara, Sangkanya sudah tidak beralangan lagi, Maka ia menurut dan menarik kembali tangannya sambil berkata, Ji Suko, Biar kuantar kau ke tempat ayah, Jangan, Tidak perlu, Kata Lok Yat. Pengseh coba mendengarkan dengan cermat, Katanya kemudian, Aneh mengapa Sun Yow dan para Su Heng sama sekali tiada terdengar bertindak apapun, Lok Yat rada gemetar, Ucapnya lemah, Apa betul suara tadi cukup keras? Mustahil kalau mereka tidak mendengar dan seharusnya mereka keluar untuk memeriksa apa yang terjadi, Tapi sampai sekarang ternyata tiada suara apa dua dan tidak kelihatan seorang pun, Dengan lukangnya sekarang, Di tengah malam sunyi begitu, Biarpun daun jatuh di kejauhan juga dapat didengarkannya, Apalagi suara yang ditimbulkan seseorang. Luka Lok Yat cukup parah, Bicara saja terasa berat, Dengan sendirinya daya pendengarannya telah banyak berkurang, Setelah mengetahui gelagat tidak enak suaranya bertambah gemetar, Katanya dengan terputus dua, Coba-coba pondonglah diriku, Kita, Kita ke kamar Sun Yow dan, Dan lain dua titik beberapa kamar di deretan samping sana adalah kamar tidur para murid LEMHON, Pengsai memondong Lok Yat menuju ke salah satu kamar itu. Inilah kamar-kamar tidur Niyo Hok At, Kata Lok Yat. Segera pengsai berteriak, Sam Suko. Sam Suko akan tetapi sampai sekian lamanya tiada terdengar jawaban Niyo Hok At, Gemertu gigi Tiyo Lok Yat, Ucapnya dengan terputus dua, Coba tertitik terjangke dalam sekali depak. Pengsai membuat daun pintu terpentang, Ternyata pintu kamar tidak dipalang dari dalam, Hanya tersentuh pelahan saja lantas terbuka. Remang dua di dalam kamar dan samar dua terlihat perawakan Niyo Hok At yang kekar itu dengan dada terbuka berbaring ke lantang di tempat tidurnya. Setiba di depan tempat tidur Niyo Hok At masih tetap tidak bergerak, Saking tak tahan guncangan perasaannya Lok Yat lantas berteriak, Sam Suko. Pengsai dapat melihat dengan jelas, Dengan suara sedih ia berkata, Sam Suko sudah titik sudah meninggal dengan menggah dua Lok Yat berkata, Coba ke ke kamar sebelah. Kamar sebelah adalah kamar tidur Sita Ichu, Murid Lem Hon keempat. Keadaan Sita Ichu juga serupa Niyo Hok At. Ia pun telentang dengan dada terbuka, Juga sudah mati. Berturut dua adalah Kuo Kin Beng, Murid kelima dan Kang Chiaolin, Murid keenam yang berjuluk Sikera itu. Kedua orang itu pun mati telentang dengan dada terbuka. Keempat saudara seperguruan yang berkepandayan paling tinggi Serta bergaul paling erat dengan Tio Lok Yat kini sudah mati semua. Sampai di sini Lok Yat tidak tahan lagi, Ia menangis tergerung dua, Ucapnya dengan suara ter. Putus dua, Cap titik cap Itsute, Coba titik coba kau periksa Kera, Kera bagaimana matinya Lak Sute Pengseh Coba memeriksa tubuh Kang Chiaolin, Katanya kemudian, Lak Suku terkena pukulan di bagian dada dan mati Karena nadi jantungnya putus, Apakah ada beri titik bekas telapak tangan warna hitam? Tanya Lok Yat. Ya, ada, Tepat di dada Lak Suku, Jawab Pengseh. Itulah Tai Jun, Pukulan khas Sekoan, Kata Lok Yat dengan menggerget. Mendadak Pengseh merasa Kepala, Pusing, Dan sempoyongan. Hi, Di dalam kamar masih ada bau obat dius, Lekas keluar seru Lok Yat kaget. Untunglah sisa obat dius itu sudah tipis, Sesudah di luar dan menghisap hawa udara segar, Rasa pusing Pengseh Lantas lenyap. Namun Lok Yat dalam keadaan terluka, Daya tahannya jauh lebih lemah daripada Pengseh, Kontan sisa makanan di dalam perutnya tertumpah keluar, Bahkan darah ikut tersembur keluar dan mengotori dada Pengseh. Cepat Pengseh menutup lagi hiat cuh dan menyalurkan pula tenaga dalamnya. Sejenak kemudian dapatlah Lok Yat bicara, Cukuplah, Coba pergi ke kamar Sunil. Pengseh tidak tahu di mana letak kamar ibu gurunya, Setelah ditunjukkan Lok Yat, Segera ia berlari ke sana. Hanya didorong pelahan saja pintu kamar Leng Tiong Cik lantas terbuka. Jangan terburu dua masuk kata Lok Yat. Ia khawatir kamar tidur ibu gurunya itu juga serupa kamar Lak Kauji yang masih ada sisa obat dius, Setelah menunggu sejenak barulah dia berkata pula, Baiklah, sekarang boleh masuk kamar tidur Leng Tiong Cik berbentuk apa yang disebut sweet room zaman kini, Kamar tidur berikut ruangan duduk dan sebagainya, Antara ruangan duduk dan tempat tidur diberi aling dua kain tabir, Waktu tabir disingkap, Terlihatlah Leng Tiong Cik berbaring miring di tempat tidurnya dengan memakai selimut tipis, Tampaknya nyenyak benar tidurnya. Mahat keadaan ibu gurunya serupa ayahnya tadi, Kaki dan tangan pengseh terasa dingin semua, Ia merasa ragu dua untuk memeriksa keadaan Leng Tiong Cik. Padahal tidak perlu diperiksa juga sudah dapat diketahui apa yang telah terjadi. Kalau Leng Tiong Cik tidak mati, Mustahil dia tidak tahu ada orang masuk kamarnya. Namun yang dipikir pengseh adalah segi baiknya, Berulang dua ia berkata pada dirinya sendiri, Musuh tidak berani membunuh Sun Yoh dan ayah, Maka Sun Yoh dan ayah cuma pingsan karena obat dius musuh saja, Kalau melihat keadaan tidur Leng Tiong Cik dan Sao Ching Hang yang berbaring miring itu memang bisa terjadi sebagaimana dugaan pengseh. Tapi kalau bilang musuh tidak berani membunuh mereka, Hal ini jelas sangat menggelikan. Coba pikir, Kalau jelas dua meraka sudah terbius dan tidak sadar lagi, Masa musuh perlu takut lagi kepada mereka dan tidak berani membunuhnya? Bisa jadi musuh masih mengindahkan peraturan Kang Ho dan tidak mau membunuh seorang perempuan sehingga mati dengan dada terbuka. Dengan kaki terasa lemas pengseh mendekati tempat tidur lalu berdiri termangu dua. Apakah Sun Yoh juga sudah meninggal tanya Lokiat? Tidak, belum jawab pengseh. Rada hati-hati Lokiat. Tapi segera terpikir olehnya hal itu hampir tidak mungkin terjadi, Pula jawaban pengseh itu dirasakannya kurang meyakinkan. Namun dia sendiri tak dapat bergerak dan tidak dapat memeriksa sendiri keadaan ibu gurunya, Coba tanya pula, Dari mana kau tahu Sun Yoh tidak mati dia serupa ayah, Juga titik juga sedang tidur dengan nyenyak, Pasti tidak mati kata pengseh. Lokiat sudah luas pengalamannya, Ia tahu bagaimana perasaan pengseh sekarang, Katanya dengan gegetun, Oh jadi Sun Yoh tidur seperti suhu berbaring dengan menghadap ke dalam betul, Dia tidur selelap ini, Pasti tidak mati, Kata pengseh pula. Sudah tentu kita berharap suhu dan Sun Yoh tidak mati, Ucap Lokiat. Tapi kalau mati, Hendaklah kau berani menghadapi kenyataan ini. Kepitsute, Boleh kau, Coba periksa pernapasan Sun Yoh, Dengan sebelah tangan memondong tubuh Lokiat, Tangan pengseh yang lain terjulur pelahan ke depan hidung Leng Tiong Kik. Tapi sampai sekian lamanya tangan pengseh tetap terletak di depan hidung ibu gurunya dan tidak ditarik kembali. Lokiat dapat merasakan apa yang telah terjadi, Air matanya berberai, Ucapnya dengan suara parau, Sudah mati. Ya, Sudah mati, Jawab pengseh dengan melenggong seperti patung. Pelahan ia membalik tubuh dan pelahan berjalan keluar kamar, Langkahnya berat seperti menyeret benda berlibu kati, Ia menuju ke kamar tulis Sao Cheng Hang tadi, Posisi tidur Sao Cheng Hang tadi tidak berubah sedikit pun, Pintu kamarnya juga tidak terpalang, Sedikit terdoroak lantas terbuka, Ini membuktikan setelah muslim meniupkan asap bius, Lalu membuka pintu untuk membunuh Sao Cheng Hang. Kini pengseh tidak mengharapkan lagi ayahnya cuma dalam keadaan tidur, Ia pun tidak takut kepada sisa obat bius yang masih tertinggal di dalam kamar, Begitu pintu terbuka segera ia memburu ke tempat tidur. Lebih dulu ia mendudukan Lokiat pada kursi, Lalu ia merangkul jenazah ayahnya yang sudah kaku dan dingin itu, Namun tidak mencucurkan air mati barang setetes pun. Coba kau periksa punggung suhu apakah juga terdapat bekas telapak tangan Ucap Lokiat dengan suara sedih. Pengseh mengiakan. Segera ia membuka jubah hijau yang dipakai Sao Cheng Hang, Lalu membuka baju dalam, Setelah dilihatnya sekejap, Lalu baju dua itu dikenakannya kembali. Katanya kemudian, Betul, di punggung ayah juga ada bekas telapak tangan berwarna hitam, Serupa keempat suheng tadi, Lokiat kuatir anak muda itu terlalu sedih sehingga akan banyak mempengarungi tindakan selanjutnya, Maka ia sengaja memberi persoalan kepadanya agar pengseh memeras petak, Katanya, Apakah kau tahu siapakah yang membunuh suhu dan para suheng? Ting Tiong dan Liokpek? Jawab pengseh singkat. Ia pasti tidak salah lagi, Kata Lokiat lebih dulu mereka telah meniupkan asap pembius ke kamar suhu dan lain dua, Dalam keadaan tidak sadarlah mereka dibunuh. Secara terang duaan, Mereka pasti bukan nandingan suhu dan sunio, Terpaksa mereka menggunakan kerendah dan kotor ini sebabnya Toa Suko tidak terbunuh, Mungkin waktu itu dia bangun tidur, Waktu merasakan asap pembius musuh, Sekuatnya ia menerjang keluar kamar sehingga tidak banyak terbius, Bisa jadi Toa Suko melihat perbuatan Ting Tiong dan Liokpek dengan caranya yang rendah ini, Pada sebelum kehilangan kesadarannya itu ia masih ingat baik dua nama kedua bangsat ini, Setelah menerjang keluar, Toa Suko lantas jatuh pingsan. Ketika siuman kembali, Kebetulan kita pulang, Toa Suko menyangka kita ini Ting Tiong dan Liokpek, Maka tanpa kenal ampun melancarkan serangan maut kepada kita, Lantaran perawatanmu tinggi besar menyamai Ting Tiong, Maka dia menyangka kau ini Ting Tiong, Tubuhku kurus kecil, Maka aku dianggap Liokpek. Kalau tidak masa dia menyebut kau orang si Ting dan menyatakan pula Liokpek telah dibunuh olehnya, Aku telah dihantam olehnya sehingga mencelat, Dia menduga aku pasti tak dapat hidup lagi, Maka dia mengira sudah berhasil membunuh Liokpek. Perkiraanmu ini ada yang tidak cocok, Ujar Pengsei. Mustahil Ting Tiong dan Liokpek tidak membunuh Toa Suko sekalian sehingga hilanglah semua saksi hidup hati Lokiatra Ada lega mendengar Pengsei dapat menanggapi persoalannya dengan cermat. Segera ia membuat persoalan baru agar Pengsei lebih banyak memeras otak sehingga tidak melulu bersedih memikirkan kematian ayah, Segera ia berkala pula, Ha! Toa Suko tidak dibunuh oleh Ting Tiong berdua tidak sulit untuk dibayangkan. Waktu kita datang tadi di kamar si monyet masih ada sisa asap bius, Ini menandakan Ting Tiong dan Liokpek belum lama meninggalkan tempat ini. Di tengah malam buta, selagi semua orang tidur nyenyak tentunya mereka tidak menyangka Toa Suko belum lagi tidur, Mereka hanya meniupkan asap pemius sekamar demi sekamar, Ku yakin di kamarku pasti juga penuh dengan asap bius itu. Bahwa perbuatan mereka itu berjalan dengan lancar, Sampai Sun Yeo juga tidak merasakannya semua ini pertanda bahwa yang bekerja cuma Ting Tiong dan Liokpek berdua, Sebab selain mereka berdua, Murid Seikoan angkatan kedua tiada yang memiliki ginkang setinggi ini, Hanya mereka berdua saja yang mampu menggunakan ginkang mereka yang tinggi sehingga segenap anggota perguruan kita menjadi korban perbuatan mereka yang licit ini. Karena mereka meniupkan asap bius sekamar demi sekamar besar kemungkinan mereka tidak tahu Toa Suko sempat menerobos keluar kamar, Setelah pekerjaan mereka selesai dan mulai melakukan pembunuhan satu persatu barulah diketahui kamarku dan kamar Toa Suko kosong tanpa penghuni. Mungkin mereka menyangka Toa Suko dan Diriku sedang turun gunung sehingga tidak berada di dalam kamar, Mereka tidak menyangka ada orang menerjang keluar kamar dan jatuh pingsan di luar, Jisuko memang tidak tidur di kamar, Selimuk dan Talmu tentu masih terletak dengan rapi sehingga jelas kelihatan penghuninya memang lagi keluar. Sebaliknya Toa Suko habis tidur, tentu tempat tidurnya dapat ditemukan bekas duanya, Lokiat berkerut kening, katanya kemudian, Ya, beralasan juga analisamu, tapi bisa juga diperkirakan begini, Setelah Toa Suko menerjang keluar kamar, dia jatuh pingsan di tempat yang sukar ditemukan musuh. Kirna memikirkan soal dua yang dikemukakan Lokiat itu sehingga rasa berduka pengseh terlupakan, Tapi ketika berpaling dan melihat jenazah ayahnya A, Mendadak ia menjadi sedih dan menangis terseduh sedang. Meski Lokiat mengatakan Toa Suko-nya tidak ditemukan Ting-Tiong dan Liu-Tek sehingga tak terbunuh oleh mereka, Tapi ia pun tahu alasannya itu kurang berdasar, Kalau kamar saw penglem diketahui ada bekas dibuat tidur, Pasti juga Ting-Tiong dan Liu-Tek akan memikirkan sebabnya penglem tidak berada di kamarnya dan tentu akan berusaha menemukannya. Betapapun luasnya Sohok-Hon, Bila mana mereka mau mencari dan menggeledah akhirnya tempat jatuh tingsan penglem pasti juga akan ditemukan. Sebab apa Toa Suko tidak mati, Ini memang suatu tanda tanya besar dan sukar untuk mendapatkan jawabannya sekarang, Harus tanya kepada penglem sendiri baru jelas duduknya perkara. Tapi Lokiat tahu Seng Toa Suko sudah gila, Ditanya juga takkan diperoleh sesuatu keterangan. Kalau saw penglem tidak gila, Tidak nanti ia menganggap Lokiat sebagai Liu-Pep, Dan menganggap Pengsei sebagai Ting-Tiong. Ia pun tidak mungkin berpura dua gila, Suara tertawanya waktu berlari pergi itu membuktikan dia keracunan sangat dalam, Andaikan bisa sadar kembali, Tentu jaringan otaknya juga sudah rusak. Kio Lokiat berpengalaman luas, Tergolong orang Kangwon Mukawakan, Banyak permainan aneh yang mengandung mujizat telah dikenalnya, Ia menduga gilanya saw penglem pasti akibat racun asap bius musuh yang merusak syaraf otak besarnya. Waktu Pengsei menangis sambil mendekat jenazah ayahnya, Keadaan Kio Lokiat bertambah payah, Ia menyadari lukanya yang kena hantaman Toa Suko itu sangat parah dan tiada harapan lagi buat hidup, Tapi ia tidak ingin Pengsei membuang dua tenaga baginya, Maka sedapatnya ia menahan darah yang hampir tersembur lagi dari mulutnya, Ia berkata, Tentang terbunuhnya segenap anggota perguruan kita, Pembunuhnya jelas Ting Tiong dan Liok Pelhal ini tidak perlu disangsikan lagi. Mungkin kau merasa sangsi, Kalau sama dua anggota persekutuan lima besar, Mengapa Si Kuan sampai hati turun tangan sekeji ini? Bagi orang dua yang tidak tahu seluk-beluk ngergota ilian beng, Rasa sangsi ini memang beralasan. Betapapun Ting Tiong dan Liok Pelhal tidak mungkin melakukan keganasan ini hanya karena dia pernah dikalahkan Sung Yiu. Tapi kau harus tahu bahwa antara perguruan kita sudah lama ada selisih paham dengan Saikuan. Coh Beng Cu, Coh Cu Jiu hanya lahirnya saja akur dengan Su Hu, Tapi di dalam hati keduanya tidak cocok, Hal ini disebabkan Su Hu tidak menyukai kepribadian Coh Cu Iu dan menganggapnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi beng Cu lima besar. Ketika terjadi persekutuan pada 20 tahun yang lalu, Waktu pemilihan beng Cu, Sekuat tenaga Su Hu menolak Coh Cu Jiu menjabat ketua persekutuan, Karena itu hampir saja Coh Cu Jiu tidak terpilih. Kemudian berkat bujukan Tiong Goan Sem Yeu, Akhirnya Su Hu menggalah. Tapi sejak itu Coh Cu Jiu lantas sakit hati kepada Su Hu dan memandang Su Hu sebagai duri di dalam daging. Sesungguhnya moral Coh Cu Jiu ini sangat rendah, Di luar persoalan pertemuan di Kilian San, Di mana sejak dikerubut, Melulu soal pembunuhan segenap keluarga Wisu Syok saja sudah cukup memperlihatkan betapa sempit jiwanya, Orang macam begitu mana sesuai untuk menjadi pemimpin para pahlawan? Karena peristiwa terbunuhnya keluarga Wisu Syok itu, Su Hu pernah menyesali hal itu sebagai kemalangan Go Tai Lian Beng, Dia menyesal dahulu telah mengalah, Kalau dia tetap pada pendiriannya, Sekalipun kelima besar gagal bersekutu dan masing dua mencari jalannya sendiri dua, Belum tentu kaum kita akan dapat dikalahkan Makau. Bersekutu memang juga ada manfaatnya, Tapi kalau dipimpin oleh orang yang berjiwa sempit seperti Coh Cu Jiu, Lambat atau cepat ngotai Lian Beng juga pasti akan runtuh. Lihat saja sekarang. Lima besar sudah hilang satu, Lantaran kematian Wisu Syok jelas Bok Tai Sian Sing dari Tai San Pei juga pasti tidak mau mendukung Coh Cu Jiu sepenuh hati. Ting Yat Su Tai dari Siong San Pei juga terhina, Ditambah lagi kematian Gilim, Murid kesayangannya itu, Bila mana kejadian ini sampai tersiar, Mustahil Ting Yat bisa tinggal diam terhadap Ting Tiong dan Lio Pek, Padahal Tiong Goan Sam Yud terdiri dari Tian Bun Su Pei dari Yan San Pei, Bok Tai Sian Sing dari Tai San Pei serta Ting Sian Su Tai dari Siong Sampai, Mengingat apa yang sudah terjadi ini, Kelak mereka pasti juga tidak sudi mendukung Coh Cu Jiu. Kalau sudah begitu, Maka tepatlah seperti dugaan Su Hau, Lima besar akhirnya pasti akan runtuh. Memang, Semua ini adalah kemalangan bagi dunia kependekaran kita, Tapi siapa yang harus disalahkan? Ting Tiong dan Lio Pek juga serupa Su Hengnya Coh Cu Jiu, Semuanya berjiwa sempit, Berpikiran pici, Sedikit dua sakit hati dan menuntut balas. Tidak perlu kasangsikan lagi, Si pembunuhnya pasti mereka berdua, Bisa jadi tindakan mereka ini pun direstui oleh Coh Cu Jiu. Dasar suhu memang orang yang jujur dan tidak berjaga dua segala kemungkinan. Padahal setelah peristiwa dia menolak Coh Cu Jiu menjadi Beng Cu, Sejak itu beliau seharusnya berjaga dua akan akibatnya. Go Tai Lian Beng jelas akan runtuh dalam waktu singkat ini, Maka kau pun tidak perlu khawatir. Tindakanmu menuntut balas akan merugikan persatuan kaum pendekar, Yang penting. Hendaklah kau latih siang liukiam hoat dengan lengkap dan sempurna, Paling tidak harus kau bunuh Ting Tiong dan Lio Pek untuk, Untuk membalas sakit hati Su Hudan dan para saudara seperguruan kita. Aku tahu, Ji Suko, ku tahu, jawab Peng Se dengan tersendat. Dengan tabah ia berdiri, Ia pondong jenazah ayahnya dan mendekati Lokia tanyanya, Ji Suko, bagaimana keadaanmu sekarang? Namun Matelo lihat tampak terpejam rapat dan tidak menjawab, Waktu Peng Se merabahnya, Ternyata Seng Ji Suko sudah mangkat. Liyong Buntin adalah sebuah kota yang cukup ramai di barat Huichu. Gin Pinlao, demikian nama sebuah restoran paling besar di kota itu. Hari tepat lohor, saat yang paling ramai dan sibuk di restoran itu. Bagian bawah sudah penuh tamu, Hanya di atas loteng yang masih ada tempat loh. Mungkin kebanyakan tamu malas untuk naik turun loteng. Di sebuah meja kecil dekat dengan ujung tangga loteng Berduduk sendirian seorang pemuda berbaju putih, Pakaian tanda berkabung. Melihat wajahnya yang lesu dan sedih, Besar kemungkinan dia sedang berkabung bagi orang tuanya. Memang, dia bukan lain daripada Sao Peng Se yang Tiga hari yang baru lalu kematian ayah. Sendirian Peng Se mengubur jenazah ayahnya dan likuran mayat tanggota. Keluarga Lem Hon, dengan sedih ia meninggalkan Soho Han Dan meneruskan perjalanan ke barat. Go Ho A Ko An atau kantor lima bunga, Terkenal juga sebagai Se Ko An atau kantor barat, Letaknya jauh di provinsi Sin Kiang. Sin Kiang terletak di daerah barat, Kalau Peng Se menuju ke arah barat, Apakah dia hendak menuntut balas kepada Ting Tiong dan Luok Pek? Jika demikian halnya, Dengan kekuatan sendirian, Rasanya terlalu tidak tahu diri. Sebab kalau dia gagal menuntut balas, Sebaliknya terbunuh, Lalu siapa yang lagi akan menuntut balas bagi kematian Chin Ya Leng, Sao Cheng Hang serta saudara dua seperguruannya? Apakah karena darah muda, Terdorong oleh tekatnya akan membalas dendam, Lalu secara lekat hendak menempur Go Ho A Ko An yang mempunyai beribu dua anak murid itu? Tidak, dalam hal ini Sao Peng Se masih cukup berkepala dingin. Ia tahu bukan soal kalau cuma jiwanya sendiri yang melayang, Yang lebih penting adalah soal menuntut balas, Hal ini harus dilakukannya sendiri, Maka segala urusan tidak boleh bertindak secara gegabah. Sekalipun tanpa pembantu dan segala sesuatu harus dilakukannya sendiri, Namun ia akan taat kepada pesan Jisuko Ia Harua belajar dulu siang liukiam hoat secara lengkap, Habis itu barulah membalas dendam. Paling sedikit, Bila mana siang liukiam sudah dikuasainya, Harapan berhasilnya menuntut balas akan lebih besar sehingga tidak sampai siadua usahanya membalas dendam, Dan mungkin jiwa sendiri akan melayang malah. Tapi kemanakah dia harus belajar setengah bagian siang liukiam hoat yang lain, Yaitu bagian kanan? Dimanakah bibinya, Soat Ciohoa? Entah, Dia tidak tahu. Dan dimanakah Soat Koh? Ia pun tidak tahu. Daripada mencari orang di dunia seluas ini secara ngawur, Tidakkah lebih baik pergi ke Sinkiang untuk menyelidiki kekuatan Ngohoa-Koan yang sebenarnya, Dan kalau bisa membalas dendam sekaligus bila ada kesempatan baik. Syukur kalau dalam perjalanan dapat berjumpa dengan bibi dan Soat Koh, Kalau tidak, Pergi ke Sinkiang rasanya akan jauh lebih baik daripada luntang lantung kian kemari tanpa arah tujuan. Demikianlah maksud tujuan saw pengsei dalam perjalanan ke barat ini. Apakah nanti akan berhasil berjumpa dengan bibinya dan Soat Koh serta memohon mereka mengajarkan setengah bagian siang liukiam hoat? Kali ini terpaksa terserah kepada nasib nanti. Untuk hidup, manusia tidak boleh tidak makan. Sebab itulah pengsei berada di restoran Gin Pin Lo itu untuk memenuhi kebutuhan orang hidup. Apakah dia membawa sangu yang cukup? Sudah tentu cukup, bahkan jauh daripada cukup kalau tidak. Mana dia berani masuk ke restoran besar itu? Maklumlah, harta benda Soat Koh yang paling bernilai sekarang berada padanya dan lebih dari cukup untuk digunakannya selama hidup. Namun pengsei adalah pemuda yang sederhana, sejak kecil sudah terbiasa hidup hemat. Ia bukan tipe pemuda. Yang pegang uang terus berfoya dua, terus makan besar. Apalagi dia baru kematian ayahnya, mana dia ada gairah buat makan minum besar? Lihat saja, di meja hanya semangkuk nasi putih dan dua piring sayur, daging tidak dipesan, arak tidak juga diminum. Tamu begini tentu saja tidak disukai oleh pelayan restoran. Pantas kalau pelayan meminta dia pindah ke meja yang dekat dengan ujung tanggal leteng itu. Semula pengsei memilih meja yang berdekatan dengan jendela, namun pelayan yang biasanya menjilat ke atas dan meludah ke bawah itu menjadi kurang senang ketika melihat santapan yang dipesan pengsei hanya begitu saja. Dengan tertawa yang dibuat dua, ia lantas minta pengsei suka pindah ke meja dekat tanggal leteng dengan alasan anak muda itu cuma makan sendirian. Pengsei adalah pemuda yang lugu. Ia lihat ruang bawah memang sudah penuh. Bila dirinya mengangkangi sebuah meja besar, kalau tamu membanjir lagi mungkin tidak akan menghalangi pasaran restoran itu. Maka tanpa keberatan apa dua dia pindah ke tempat yang ditunjuk. Kemudian datanglah dua tiga tamu lain yang rayal, ternyata setiap tamu itu mengambil satu meja sendirian dan si pelayan tidak minta mereka pindah tempat, yang jelas santapan yang mereka pesan itu jauh lebih banyak dan lebih berharga daripada pesanan pengsei. Maka tahulah dia telah menjadi korban jiwa penjilat si pelayan. Tapi setelah berpikir, dimanapun juga kaum budak memang rata dua berjiwa penjilat begitu, maka ia pun tidak mempersoalkannya lebih lanjut. Ia pikir di dekat tanggal leteng atau di dekat jendela kan sama saja, asalkan ada tempat untuk makan, dapat mendengar obrolan orang, kan cukup? Sudah dua hari dia menempuh perjalanan, sepanjang perjalanan sudah cukup banyak didengarnya berita yang menyangkut lemhan. Di kota Leongbun ini pun dia ingin tabu apa yang dibicarakan penduduk setempat, sebab itulah ia sengaja makan di restoran yang paling ramai. Kalau ruangan bawah tidak penuh, sebenarnya ia pun malas naik ke atas loteng. Apalagi di ruang bawah yang penuh tamu itu akan lebih banyak orang membericarakan persoalan yang ingin didengarnya. Dia heran dari mana halayak ramai sedemikian cepat mendengar kemalangan yang menimpa lemhan, siapakah yang menyiarkan kejadian ini? Belum pengseh menghabiskan satu mangkuk nasinya, mendadak naiklah serombongan lelaki berseragam kuning sehingga agak mengacaukan napsu makanya. Apalagi ketika dikenalinya satu dua orang berseragam kuning itu, cepat ia menunduk dan berpaling ke arah lain. Di atas loteng itu ada lima pelayan, karena datangnya rombongan tamu itu, para pelayan itu sibuk mengatur meja buat mereka. Kebetulan orang dua itu terbagi menjadi lima meja sehingga satu meja tepat diladani seorang pelayan. Orang dua yang mengelilingi empat meja segera berteriak dua sebelum pelayan mendekat, Lekas bawakan arak dan siapkan santapan hanya dua laki dua baju kuning yang duduk bersama di satu meja tampaknya lebih sabar dan tenang daripada kawannya. Setelah pelayan menyodorkan daftar makanan, dengan lagak tuan besar seorang lelaki berkepala botak menerima daftar itu dan dibaca sejenak, Lalu berkata, buatkan daging panggang, daging sapi dan kambing komplit ditambah sup buntut, empat meja yang lain juga diberi santapan yang sama. Cepat! Dan araknya tanya si pelayan. Lelaki satunya lagi yang kurus kering seperti orang sakit tebesai menjawab, Arak apa suheng? Tio Kiyakjing di kota ini lumayan juga, baiklah beri arak Tio Kiyakjing seru si botak. Kedua orang yang dikenal pengse ini memang betul Ting Tiong dan Liok Pek, kedua tokoh Seikoan yang lihai itu. Orang dua yang berduduk di meja dua lain adalah anak murid Seikoan yang ikut dinas Gawichiyu. Satu di antara orang dua yang duduk di sebelah sana yang lebih tinggi satu kepala daripada orang lain ialah Su Ting Tat yang berjuluk Jianti Yang Siong, Cemara Seribu Depa. Karena mereka habis bekerja berat, perjalanan mereka lebih lambat, baru sekarang mereka sampai di Liong Buntin.